Intro Jelan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi presidensi G20 di Bali November 2022 mendatang instansi terkait termasuk pemerintah dan pihak swasta terus mempersiapkan transaksi energi terbarukan dengan menyediakan energi besi yang rendah karbon dan ramah lingkungan Salah satunya dengan pembangunan panel pembangkit risik tenaga surya atau PLTS Meluasnya pemasangan PLTS Atap merupakan komitmen berbagai pihak dalam memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jejak karbon Bali kini memiliki pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap yang terletak di kawasan Mambal, Abias, Semal, Badung, Bali Peluncuran PLTS Atap ini sekaligus memperkuat komitmen Indonesia terhadap fokus presidensi G20 terutama pemanfaatkan energi terbarukan yang tengah berlangsung saat ini Pemasangan PLTS Atap merupakan komitmen pihak pemerintah dan swasta dalam memitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jejak karbon PLTS Atap di Mambal yang merupakan PLTS terbesar di Bali di inisiasi pihak industri memiliki kapasitas sistem sebesar 704 KWP setelah mampu menghasilkan listrik sebesar 1.050 MWH per tahun dan dapat mengurangi sebesar 882 ton CO2 per tahun Karbon netral ditambah dengan PLTS Atap yaitu 705 KW maka tentu saja karbon footprint dari produksi air mineral aqua di Mambal ini mendekati non Kami mengapresiasi langkah-langkah ini menjadi suatu premium industri kolaborasi antara Danone dengan PT PLN Pabrik Aqua Mambal ini pabrik kelima di Danone Aqua yang sudah terpasang PLTS Jadi ini merupakan komitmen Danone Aqua untuk memastikan bahwa kita bisa mendukung program pemerintah untuk energi terbarukan terutama mix energi atau bauran energi 23% di tahun 2025 Tentu operasional ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa dukungan dari pemerintah dan juga dari PLN Karena untuk bisa mengoperasikan PLTS Mambal ini kita juga membeli sertifikat Renewable Energy dari PLN Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap di kawasan Mambal Abias Sema Badu Bali yang menunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsat Panjaitan Sekaligus sejalan dengan salah satu isu prioritas pada Presiden SIGI 20 Indonesia di tahun 2020 mendatang yaitu mencapai karbonetral dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim Terobosan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap capaian bauran energi dan sumber energi terbarukan di Bali serta mendukung pemerintah provinsi Bali dalam mengwujudkan Bali Mandiri Energi Pemanfaatkan energi surya ini juga merupakan mampu mendorong peningkatan karget bauran EBT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!